Masalah sentimen agama yang kemudian menimbulkan polarisasi masyarakat semacam muslim dan muslim, non-muslim seperti itu. Saya kira saya sependapat dengan Pak Yudhut, bahwa jangan kita sekarang menjadikan barumetir Jakarta ini sebagai seolah-olah antara muslim dan non-muslim. Itu sangat berbahaya. Karena begitu kita mengetahkan ini adalah antara muslim dan non-muslim. Ini berarti kita sudah mempolarisasi bangsa ini. Ya saya sendiri menilai Pilgub Jakarta ini sudah merupakan bahagian dari kegiatan reguler dari demokrasi kita. Tapi polarisasi itu sudah terlanjur terjadi tampaknya Pak. Iya makanya kita harus bagaimana cara untuk meredam kelanjutan polarisasi itu kalau terjadi. Jangan kita melanjutkan lagi. Ini sudah selesai persoalannya kan. Jadi demokrasi sudah demikian. Saya melihat memang Ahok ini suaranya ya seperti yang diperoleh pada putaran pertama. Jadi satu kesimpulan bahwa Ahok itu punya basis pendukung yang setia. Ya memang dihadapkan tadinya suara dari Agus Silpi yang bisa diperoleh tapi mungkin dalam hal ini Adi Sandili beruntung. Tapi masih banyak pengamat yang kemudian mengkaitkan tadi itu bahwa ini adalah masalah. Tidak, tadi pelitbang Kompas juga mengatakannya. Itu memang benar tapi itu biarlah itu masa lalu dari begitu selesai pilkara ini kita harus lupakan semua itu. Mari kita bangun Jakarta ini sebagai suatu Jakarta baru yang didalamnya. Saya kira juga Adi Sandi sudah berjanji pada beberapa hari yang lalu di Indonesia bahwa kita akan membangun Jakarta. Saya sendiri dalam pihak Ahok ini ya, pandangkan saya begitu. Kalau ini sudah selesai, jangan kita, karena Ahok sendiri kan punya pendukung-pendukung muslim. Ya kan, meskipun saya tidak punya KTP Jakarta, tapi karena partai saya itu adalah pendukung Ahok Jaros, maka saya lihat dari 42 persen ini mungkin 75 persen diantaranya itu muslim yang berdukung. Jadi jangan kita membuat bahwa ini kemenanganan Islam, ini kekalahan non-muslim, itu sangat berbahaya bagi bangsa ini. Apalagi kalau nanti dibawa ini ke daerah-daerah. Sangat berbahaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Jakarta ini sangat heterogen dan tidak ada etnis yang dominan. Jadi ini Jakarta mungkin isunya sewagama saja. Tapi kalau dibawa ke Kalimantan, dibawa ke Maluku, bisa menjadi tragedi nasional lagi di sana kan? Pernah kita mengalami tragedi nasional. Sampai ke fisik begitu. Jauh gitu. Bukan hanya di antar Madura dengan apa di... Baik, ya. Jangan hanya dunia maya, tapi dunia nyata. Saya berharap supaya ini jangan lagi terus keada isu kekalahan non-muslim, kemenanganan Islam, itu sangat berbahaya. Ya, tetapi ini Pak Munip, tetap saja ya, bahwa salah satunya tadi survei oleh Bank Kompas mengatakan, naiknya pilihan politik berdasarkan basis primodial agama atau sering disebut politik aliran. Ini jelas membuat pengaman juga kemudian terus saja mengkait-kaitkan pilkada ini dengan masalah, Sarah. Saya melihatnya, sebetulnya saya berharap tahun 1999, politik aliran ini sudah begitu. Saya kebetulan ada politisi PKS ya. Seingat saya kayak gitu, Mas Anies Mata mengatakan saat itu, inilah the end of politik aliran tahun 1999. Tapi yang saya sayangkan kemudian, nah ini yang barangkali saya melihat politik aliran tetap tidak bisa kita hilangkan, karena kenyataannya sekalipun tahun 1999 misalnya, kita melihat hasil angka bahwa politik aliran ini tidak laku pada dasarnya. Tetapi kenyataannya kemudian karena peluangnya besar di dalam konteks DKI ini, instrumen agama, sentimen keagamaan ini tetap digunakan. Saya pikir perkembangan dari sejak 1999 sudah berakhir. Tetapi ya itulah kenyataannya bahwa partai politik masih melihat peluang untuk menggunakan sentimen agama untuk merauk suara. Dan ini memang sangat disayangkan. Ya, baik memang seperti itu Pak ya. Rasanya memang kita melihat, kayaknya sulit dijauhkan lah ya, sulit dikatakan bahwa memang dalam pilkada ini sering pas lo mengangkat sentimen agama begitu. Jadi saya sependapat sama Pak Adi, sama Pak Amkahak, kita sudah selesai. Makanya kita berdewasa dalam berdemokrasi, selesai persoalan itu sebuah. Jadi saya termasuk yang diundang pertama, pro konta di sini, sama Rahma, dengan Bang Ruth, termasuk saya telah memaafkan juga Bang Ruth nggak usah potong kuping kan, yang memotong payudara juga nggak usah potong. Kita sudah bertanya, selesai. Selesaikan persoalan kita. Perkara kita berbeda, sunatullah kita berbeda. Saya, saya, ibu kita berbeda. Ya, tapi begini Pak ya. Tapi itu namanya, itu yang bernama, kan saya sampaikan juga di sini waktu itu. Itu yang kita sebut dengan bineka. Bineka itu sudah sunatullah. Nggak bisa dititapkan kiri dalam kehidupannya. Pak Refriza, mungkin Anda bisa mengatakan sudah selesai. Kita sudah selesai, tapi kenyataannya tidak selesai. Biar harus selesai, Pak. Harus pemimpin yang mengatakan begitu. Kalau orang pemimpin maunya ribut terus, ya nggak jadi. Pemimpinnya sudah Ahok, sudah tidak salah, Anies juga sudah. Makanya kita juga termasuk, saya kan termasuk pemimpin, anggota DPR. Yang dimanahkan 30 ODS, saya di DPR. Saya harus mengatakan begitu. Dan kami menolong orang pun, PKS tidak memilih orang itu beragama apa. Di Bahorok kita bantu. Di NTT kita alur, kita bantu kalau ada musibah. Di Papua juga kita bantu. Tapi seringkali dituduh begini, Pak Kubo Anies inilah yang katanya apa. Dan sebabnya menubah kebencian. Ini saya yang tahu proses. Kenapa kita pakai Anies? Kan PKS mengalah. Saya pernah bicara dengan, dulu kan kita nyalonin resimah dengan Sandi. PDI nggak ngasih. Saya bilang sama Prof. Prof. Enerawan itu teman saya di PDP. Terakhir saya bicara. Prof, ini kalau, kalau, kalau siapa namanya, Ibu Risma nggak jadi sama Sandi. Jangan kaget, saya pakai Anies, Sandi. Kok bisa, Pak? Politik, ya bisa. Karena kita melihat situasi Jakarta itu begini, 30-30. 30 ini ekstrim kiri, ini 30 ekstrim kanan. Kita anggap Anies ini di tengah, gitu ya. Saya sampaikan, adik ini, di tengah Anies ini. Ini di titik tengah yang kita lihatkan, dia kan didikan termasuk didikan Cak Nur juga ya. Titik tengah. PKS ngalas, sampai nangis itu, Peroboh, PKS dapat apa? Kami ngalah kasih Anies. Karena kami nggak mau berbenturan satu dengan yang lain. Itu PKS ngalah, sampai Peroboh nangis. PKS dapat apa? Kami kasihkan sheet-nya kepada Anies. Padahal kita udah menunjuk tadinya Mardani, Dr. Mardani, orang Betawi asli menjadi calon gunur kita. Atau wakil gunur kita. Tapi kami mengalah. Boleh nggak saya uji itu ya? Kalau memang pada dasarnya pemilihan Anies ini atas pertimbangan. Memang itu pertimbangannya? Ya, 30-30. Itu kesadaran bahwa Anies adalah titik tengah kalau Mas Adi itu. Tapi bolehkah tahu saya, ini penasaran juga sebagai pengamat loka saya itu. Bagaimana kemudian kesadaran bahwa Anies ini titik temu bagi pemilih kanan dan kiri, tapi kemudian menggunakan isu sebesar-besar. Apa Mas Em yang dalam hal ini, apa namanya? Mengangkat isu sarang. Mengangkat dan menggunakan isu yang sama menjijikkan ini. Tapi saya nggak mengerti dari mana Anda mengatakan Anies. Anies tidak pernah dalam jembat dan lain-lain. Anies apa pernah membuat isu? Anda menurut isu, begitu. Enggak, ini. Tadi, Pak RTS, apa pernah membuat isu? Gwernah, apa pernah membuat isu? Pernah nggak dengar? Enggak pernah. Oke, enggak. Tadi titik berangkatnya itu menurut saya itu. Itu kalau kita, nah, 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 kita berdemokrasi, kita pahamkah selesai. Enggak, maksudnya Pak Muni mungkin dalam kampanye-kampanye-kampanye tadi itu. Enggak, ada. Kita kampanye Agbam di Bapak Manteng, ada bicara begitu. Tidak ada bicara begitu. Agar di masjid-masjid. Kita bicaranya OKOC, kita bicaranya keadilan, ada berpihak kemarin-adilan. Jadi, apakah hasil penggunaan ayat dan mayat ini lantas, apakah ada ijis yang mau hanyikan? Enggak, itu Pak. Enggak, ini tujuannya. Enggak, Pak. Saya tadi tertarik. Ya, coba kalau Anda pernah menuduh itu, coba sampaikan tim susah kami yang mana yang bicara. Tentu. Kalau ada tujuannya, cobalah. Kalau Anda orang intelektual, coba tuduhan kalau berdasar itu tuduhannya. Coba baca. Dan mungkin yang dimaksud ini, Anies sering berkunjung ke FPI. Nah, ini yang saya dudukan. Waktu di LC, sudah dudukan sama Anies. Kalau saya, saya pada saya berkunjung ke BNU semua. Saya termasuk yang menyarankan Anies waktu deklarasi di PKS. Setelah diselesai deklarasi bersama saya, saya ingin selesaikannya. Anies, Pak Anies, kita ini bineka Pak Anies. Pak Anies harus mendatangi semua kompok. Islam saja sudah bineka. Kami, saya dikritik. Saya bilang, itu yang nge-mamin waktu sholat deklarasi itu, Hidanurayat, Pak Ekaus Kaki, itu dikritik. Sesama Islam saja kita, sudah berbeda fikirnya. Makanya Pak Anies, Anda datangi semua kelompok, termasuk semua, saya nggak nyebut ini FPI-nya. Semua yang berbeda Anda datangin. Termasuk yang beda agama, datang juga semua. Kenapa FPI, Pak? Jangan terlalu lain. Jadi, kenapa? Di kitab EFI itu adalah wangga bangsa kita. Nah, ini yang harus kita ajak, dibicara. Jangan kita membuat framing. Jangan negatif, tanpa kita berdasarkan. Saya sebetulnya sadar tentang itu. Tidak, saya sedang tadi, mau memuji Bapak, karena Anies ini dipilih sebagai ruang temu dari 30 dan 30 itu. Yang menarik bagi saya adalah kalau Anies dianggap sebagai bagian dari ruang temu, artinya agar bisa dipilih, menengah, tapi kenapa kemudian? Karena yang 30 ini harus kita ambil suaranya. Iya. Kita kasih tahu. Saya, kita tidak ada nih, Pak. Kita sampai milu. Kalau kemilu, kita lepasin ke tahu. Bukan itunya, Pak. Saya memang menarik. Iya. Kalau 40 ruang kita, saya tidak menang, Pak. Baik, saya tidak faham ya. Mengapa? Kita mau 58 persen, pohonan datang ke 50. Baik, menggunakan istilahnya ayat dan mayat. Begitulah. Salam sekali istilahnya. Kami akan kembali, Pak. Misal selama-selama-selama berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam peroran kontrah. Bilkada ini selesai, gitu. Iya. Memang Pak Adi. Saya tidak akan masuk ke situ. Iya, iya. Bilkada memang selesai, katanya-katanya. Kenyataannya sering kali tidak, begitu ya. Salah satu contohnya inilah, banyak yang masih merasa seperti apa yang tidak terima, penggunaan isu-isu ayat dan mayat ini ya, dianggap kubu Anis ini memanfaatkan isu-isu sentimen agama. Justru kubu Anis yang memenangkan sentimen agama. Setelah, apa namanya, hasil hitung cepat itu menetapkan Anis Andi sebagai pemenang, terjadi ribut-ribut di media sosial, saya sering berseloroh di banyak tempat. Mungkin kan ada putaran ketiga di Pilgub Jakarta ini. Karena diskusinya tidak selesai-selesai. Soal mayat, soal adang, seterusnya. Jangan-jangan di Jakarta ini ada putaran ketiga, kira-kira berikutnya. Iya, itu yang kita harap. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang paling penting, kalau memang sentimen agama menjadi faktor utama kemenangan Anis Andi, kita bisa berkaca pada Pilgada Jakarta 2012. Jokowi sama Pak Ahok saat itu juga diserang dengan isu agama. Tapi nggak mempan. Bahkan dengan indah memenangkan pertarungan elektoral saat itu, mengalahkan pertahanan Pak Foke. Itu artinya, Mbak, sentimen agama mungkin menjadi salah satu faktor, tapi tidak terlalu dominan. Dalam konteks Pilgada DKI Jakarta 2017 saat ini, kenapa itu ada celah memainkan sentimen agama? Karena ada faktor, keselialidahnya Pak Ahok di Pulauan Seribu. Itulah yang kemudian orang secara sukarela menggabungkan diri pada kelompok yang asal bukan Ahok. Dulu kepada AHY, setelah AHY tidak loros pada pusteran pertama, dia bergabung ke pusteran kedua mendukung Pak Anis. Bukan dimobilisasi. Banyak kelompok-kelompok sukarelawan yang kita harus juga pahami. Mereka tidak suka terhadap Ahok karena soal keselialidah Al-Maita. Ada juga memang yang dimobilisasi, tapi tidak terlalu signifikan. Ini juga harus dibaca secara clear. Nah, baca ya ini ya. Jadi kalau saya begini, silakan Pak. Memang jelas ada isu agama sebelum pilkada, menjelang pilkada jelas itu. Karena ada isu tamasa Almaida, ada isu mengenai termasuk ini kasus Ahok di pengadilan. itu kan merupakan keuntungan besar bagi pasangan Adi Sandi. Tapi meskipun pelaksudnya bukan Ahok, bukan tim suksesnya Ahok. Ini dalam proses belum diputus bersalah atau tidak. Tapi proses pengadilan itu sendiri bahagian dari hukuman sosial terhadap Ahok sendiri. Jadi ini bahagian dari itu maka seperti tadi dikatakan bahwa mungkin ada tadinya yang sebelum kasus itu mendukung Ahok karena terpengaruh isu-isu ini larilah ke sana. Jadi jelas ada. Tapi yang saya maksud apapun isu agama yang pernah terjadi menjelang pilkada kita harus hadiri akhiri sekarang karena sudah terpilihkan sudah selesai. Jangan kita teruskan ini apalagi menurunkan kendaraan lain. Mengapa? Karena mungkin Jakarta ini masih bisa kayaknya susah. Ini ampuh jespon. Iya, kenapa? Karena kalau di daerah lain ada etnis yang dominan. Misalnya di Kalimantan. Saya dengar-dengar ada di Mesos ada seorang bupati yang mau calon gubernur sudah mengundahkan berisi untuk datang ke sana. Ini kan suatu bahaya yang untuk menurunkan kasus Jakarta. Kenapa-kenapa di sana itu ada etnis yang dominan. Bukannya tidak khawatir kan? Tidak seperti Morotai itu malah Tionghoa yang di... Ya itu itu sudah lama-lama. Ya sekarang ini kan menjelang ini 2018 lagi di Maluku lagi ada. Jadi maksud saya di sana etnis-etnis dominan itu jangan sampai etnis ini dominan ini menyatu dengan isu agama sebagai resistentif mengatakan ini ya Pak Munip Casplung tadi tidak bisa. Apakah benar tidak bisa ya isu agama itu dihilangkan? Apakah isu agama ini seperti dikatakan Pak Adi mencuat pada pilkada DKI gara-gara ada keselio leda artinya di daerah lain kalau tidak ada keselio itu tidak laku ini isu agama? Bisa saja tidak terjadi seperti itu tetapi saya sedang ingin melanjutkan judul atau tema yang sedang kita garap ini fenomena politik aliran dalam politik aliran selalu ada sentimen primordialisme keagaman itu saya sebetulnya bukan hanya ingin membicarakan tentang politik aliran ini saya juga sedang pesimis dengan partai politik sekalipun saya sadar tidak mungkin demokrasi tanpa partai politik tapi saya membayangkan seperti ini di Indonesia ini luar biasa kalau di apa di India itu korupsi bisa berlangsung di bawah meja di China itu di atas meja di Indonesia dengan meja-mijanya pun di korupsi bahkan Al-Quran pun jadi ada pesimisme yang luar biasa publik terhadap partai politik apalagi yang berlangsung sekarang ini dan dikaitkan dengan politik aliran ini rasanya apa yang berlangsung di dalam pil gubdeka ini menghidupkan kembali tadi saya sempat mengatakan Pak Anies Mata saat itu sudah mengatakan kita akhiri saja karena ternyata misalnya BKS dalam hal ini memperlebar sawahnya ceroknya diperlebar tapi saya melihat kemudian pil gubdeka ini menghidupkan siapa yang menghidupkan kembali menurut Anda ya bagi saya adalah ya ini dosa besar Mas EM sebagai konsultan politik yang menghidupkan kembali bagi saya bukannya Ahok yang menghidupkan kembali dalam Al-Waida itu saya berpegangan bahwa terhadap Ahok itu saya dalam hal ini tidak ingin memposisikan sebagai pendukung Ahok kemarin ya saya aktivis lepas saja sebagai coba netral berpikirnya agak netral berpikirnya baru enak Anda lepaskan kemarin yang dukung Ahok kemarin sudah berpikirnya agak normal berpikirnya tetapi kita berbicara politik kalau orang normal berpikirnya ya Ahok salah disalahin jangan Ahok salah Anda benerin juga mari kita juga ya gitu kan gitu Ahok salah keselolidah ini kan sudah ada fatwa Mas Yuselamah kalau saya sih salah benarnya Ahok belum bisa kita salahkan sekarang maksudnya itu kita berpikir agama itu menjadi hidup kembali di mana unsur agama menjadi penting di dalam politik aliran ini sebenarnya apa sih Pak yang menghidupkan kembali sualiran ini fenomena aliran ini tidak bisa dipungkiri memang hidup kembali kita harus membaca kontek kalau Pilkada Jakarta soal Al-Ma'idah satu hal yang harus dibaca oleh banyak orang gitu ya jangankan Ahok yang dianggap tidak ngerti agama Islam orang yang ngerti agama Islam temannya menyebang munip lah kira-kira mengkritik saja ayat tafsir Al-Quran yang dianggap sedikit liberal itu bisa di kafirkan sepanjang hidupnya kita juga Uca' Nur hampir sepanjang hidupnya dianggap sebagai orang yang secat oleh kelompok-kelompok Islam dan itu kita cukup sayangkan apalagi ada orang seperti Pak Ahok dianggap tidak mengerti agama dan Islam tafsir Al-Ma'idah itu sepanjang umat Islam masih ada akan menjadi perdebatan di kalangan umat Islam jadi memang ada domain yang seharusnya tidak disentuh oleh Pak Ahok meski dalam saat itu mungkin konteksnya Pak Ahok ingin mengkritik ingin menyampaikan pesan bahwa dalam politik tidak boleh bawa agama mungkin itu pesannya cuma karena ini yang menyampaikan adalah Pak Ahok dianggap bukan apa namanya ahli agama Islam dan seterusnya diolah oleh Bunyan inilah kemudian yang kemudian menjadi isu besar dan satu hal lagi Mbak bahwa kita ini kan pilkada serentak lah ya ataupun pilkada-pilkada sebelumnya bukan kali ini saja banyak non-muslim banyak etnis Cina dan itu yang gue yang juga nyala tidak segaduh begini tapi kalau saya kemudian menurut saya ada semacam titik temu yang kemudian memulai ada yang kemudian memainkan isu ini menjadi kapitalisasi yang kemudian jadi penting di samping mungkin begini di samping menyalahkan ada pihak saya kira ini pilkada Jakarta ini ini kalau orang biasa bicara soal Al-Maida bagi saya buka Al-Maida awalnya itu jauh sebelum Al-Maida coba kita runtuh dulu ke awalnya bagaimana sikap pembenci Ahok itu yang selalu setiap bulan demo besar-besaran bakal pernah melantik gubernur tandingan gak besar-besaran Pak segelintir orang saja sampai 2019 gitu gak ada pengikutnya lah Pak ada dan kemudian pernah melantik gubernur tandingan ini sebenarnya itu Al-Maida itu hanya pemantik sebenarnya sudah lama ini dalam sekam bukan dalam sekam saja di atas jadi Ahok itu hanya sebenar menunggu saja bagaimana kesalahannya supaya kita hantam jadi bukan soal itu jadi dari saya jadi bagi saya ini kasus akhir bukan awalnya Al-Maida bukan tapi coba lihat sebelum Al-Maida tapi kan berawal dari pelantikan gubernur tandingan itu aja tapi magnitudnya Pak Noah tidak ada yang peduli dengan gubernur tandingan iya tapi itulah artinya menjadi bukti bahwa memang ada orang sekelompok yang begitu bencinya terhadap Ahok Pak Muni sekelompok orang itu apa bisa dikatakan mewakili umat islam atau mewakili pemilih Jakarta tidak bisa kan Pak segelintir orang itu sudah pasti termasuk ketika ada Ormas mengatakan wakil umat islam imam umat islam gak mungkin kita ini sangat varianya besar sekali Ormas sangat besar alirannya juga besar sekali karena itu jangan kemudian ada orang yang begitu pede mengatakan saya representasi bagi saya itu apa namun mustahil tapi kan pemilih Jakarta cukup cek jadi gini ya jadi kalau saya lihat kita lihat akta aja ya survei ya akta itu justru kalau pemilih Ahok yang seagama dengan Ahok justru lebih banyak daripada Anies mayoritas pemilih 90% lebih itu pemilih yang seagama dengan Nah ini kenapa gak anda gak singgung padahal kami tidak pernah memesoalkannya silahkan saja gak ada masalah memang dibolehkan kok dalam demokrasi kami gak meributkan kenapa kok orang yang tadinya kena memilih agama hanya 18-22% melalui survei kenapa ini yang dipesoalkan karena kalah kalau kalah memang ikadah itu kalah menang biasa baik biasa kalau gak siap kalah jangan berkade kita baik kita break dulu ya kita lanjutkan selesai persoalan bersama kami dalam peruruan kontra mungkin singkat dulu ya ke Pak Monib dulu ya Pak Monib sebenarnya politik aliran ini dari dua kubu kalau kita tahu pendukung Ahok juga misalnya di gereja-gereja bukan hanya di masjid agar memilih pemimpin dari golongannya ya ini saja mewakili aliran dalam pengertian saya Kaif Risan mewakili politik aliran Islam bahkan kemudian dengan tagline partai dakwah kemudian Prof. Hamka Hak juga mewakili politik aliran dari kaum nasionalis ini melanjutkan apa yang ada dalam varian-varian yang tahun 50 menurut saya ya kenyataannya itu gak bisa dipungkiri yang kita sesalkan itu di dalam konteks kebangsaan ini adalah penggunaan agama hanya sebagai instrumen tidak menghadirkan agama pada esensinya pada semangat kebersamaannya pada misalnya transparansinya pada anti korupsinya ini yang kita permasalahkan dalam konteks Indonesia ini ya mungkin itu yang di ya itu kami di BKS itu karena kami sebut partai dakwah bukan partai pulih bagi kami dakwah itu adalah panglimanya kami mulai dengan dakwah itu mengajak orang kader kami yang baik-baik yang baik-baik yang berakhlat kalau tidak berakhlat mana bisa dia memimpin ya Pak Adi mungkin yang banyak berkecewa dengan Anies ini adalah banyak orang kecewa gitu ketika kemudian menggandeng menggandeng bukan tim sukses sebenarnya tapi memberi ruang terhadap ormas-ormas yang dianggap radikal saya kira Pak Anies dalam konteks tertentu cukup cerdas memainkan politik dalam konteks misalnya bahwa dia memaknai politik itu esensial politik itu biasa-biasa saja karena politik ini bukan medan dakwah mana yang buruk mana yang baik bukan hitam dan putih tapi bagaimana mengkapitalisasi suara-suara di Jakarta itu untuk mendukung dirinya ya suka-gak suka kita bisa berdebat panjang dengan FPI Mbak kita cukup jengah dengan perilaku-perilakunya yang cukup anarkis tapi bahwa segmen pemilih FPI juga kuat itu tidak bisa dipunggiri digandeng juga mungkin itu Pak ya karena kalau 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 pemilih kalau pemilih itu kan namanya pemilih apa politik tidak boleh melupakan prinsip pemilih 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 seperti itu Pak Kumu Ahok juga menggandeng beberapa tersangka korupsi itu itu kan ada yang tersangka korupsi sekarang kita pada dasarnya harus memberikan contoh bahwa politik itu politik bermartabat politik yang mengedepankan kebersamaan dan tuh sekalipun misalnya kita ingin mendapatkan suara perbincangan dengan Mas Taufik jangankan partai atau ormas entitas iblis pun kalau punya suara tetapi bagi saya nggak cocok dengan cara pandang iblis pun kalau punya suara kita akan ambil ini mencerminkan bagi saya lepasnya prinsip etika prinsip moralitas kenyatanya seperti itu mungkin paham kehamunya di Kubo Ahok juga melakukan hal yang sama begitu kan saya kira Kubo Ahok tidak pernah mendekati EPI kenapa ada dua hal yang pertama ideologi yang kedua yang kedua karena memang sejak dulu dia pencep 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 jadi secara fisiologis mungkin tidak tidak mungkin ada mustahil untuk kita bisa ambil jadi kita lebih baik memutahkan pemilih-pemilihan lain ketimbang berusaha menghabiskan tenaga pikiran uang dan sebagainya maksudnya wajar-wajar saja mengkapitalisasi tadi itu bahwa siapa saja digandeng itu tidak ada yang salah buktinya Ahok juga menggandeng siapa saja juga ya sebenarnya soal itu wajar-wajar saja tapi yang memang disayangkan ialah maraknya isu sara itu jadi sebenarnya yang menjadi persoalan kan disini bukan siapa tapi kenapa Anies ini sering dihukum gara-gara FPI-nya ini dianggap bagi saya FPI itu bukan siapa-siapa yang patut kita sayangkan ada semacam penggirikan bahwa kemenangan Aniesnya adalah kemenangan FPI itu salah fatal kita bisa cek kok demo mereka paling 200-300 orang itu yang kemudian harus kita eliminir dan dalam politik misalnya FPI bisa ditinggalkan ataupun gerakan pembela da'wah Islam jilid 1 jilid 2 bisa ditinggalkan karena dia bukan partai politik yang tidak memiliki kontrak politik apapun tapi bawah bagian dari insentif elektoral ini menjadi cukup hal bisa dilihat dalam konteks politik ini yang saya bilang politik itu bukan soal da'wah Islam hitam dan putih halal dan haram gitu nomba kalau masih dalam konteks sesama citizenship warna negara boleh di kapitalisasi dalam konteks misalnya Ahmadiyah partai-partai Islam bisa berdebat panjang soal Ahmadiyah para presal cukup familiar dengan isu itu tapi dalam politik kita selalu dirangkut menjadi bagian dari insentif politik nah ini yang kemudian menurut saya harus kita clear-cut misalnya dalam putaran pertama pilkada di KJJ di tempat api berisik nyobrol sekalah kalau isu agama jadi menang ini yang kemudian saya ada ukuran-ukuran yang dibaca ini kalau bicara soal memainkan isu agama sebenarnya kubu Ahok juga sedikit bisa dikatakan memainkan isu FPI ini karena kesannya dikit-gitain begitu Pak ya padahal tadi itu kalahin 200-300 orang aja tapi seakan-akan semua ini antara FPI dan Ahok begitu padahal kan itu fakta ya itu fakta bahwa pada dasarnya bisa kita terlepas mungkin kita bisa debat dengan Mas Adi atau dengan Pak Efrisal bahwa pada dasarnya permainan politik insentif politik yang dimainkan itu pada dasarnya awalnya adalah permusuhan personal atau keorganisasian antara FPI dengan Ahok di situ lah PKS Pak Mbak Mas Arama makanya PKS meletakkan dirinya sebagai perbedalah Mbak lihat ya bagaimana Nabi itu pada musuhnya saja tidak adekan berdekatan Abu Jahal musuhnya yang jelas bahwa musuhnya habis berisik itu jadi tidak bisa imam besar FPI tapi bukan mewakilkan Islam tapi yang kita bicarakan tadi idealisme normatinya seperti itu Pak Efrisal kami harus beruji juga kalau menjadikan Islam sebagai landasan kami harus kami nyontoh Nabi Pak Adi seakan-akan yang tidak memilih Ahok itu berarti pendukung FPI enggak juga kalau kita melihat misalnya kita kan mulai melihat perform FPI itu kan mulai bela Islam jilid 2 dan seterusnya kan banyak kelompok yang demo bela Islam ada FPI ada kelompok Islam menengah ke atas gitu dan kelompok-kelompok HMI misalnya bahkan ada individu juga banyak iya jadi kelompok menengah itu cuma ingin Ahok ini di persangkakan soal kasus agama selesai kalau sudah masuk kasus hukum urusannya beres mereka setelah itu enggak demo-demo lagi yang panjang FPI dan FPI ini memang seolah-olah musuh ideologisnya Pak Ahok dari dulu jadi enggak salah ya enggak salah itu enggak salah tapi mungkin kekuatannya tidak sebesar yang saya tidak terlalu melihat FPI enggak signifikan amat atau di TPS-nya kalah kok kalau melihat itunya iya tapi kalau melihat misalnya bahwa instrumen yang digunakan oleh kelompok sana menggunakan kekuatan dapat pengaruhnya itu luar tapi begini enggak boleh sih seperti ini kenapa misalnya teman-teman FPI begitu canggih memainkan kelompok dan kepentingan politiknya saat ini satu memang ini ada silent majority kelompok-kelompok modal seperti Bang Monif enggak ada suaranya sampai saat ini FPI bukan hanya kritik awal tapi dalam konteks politik nasional FPI lantang mengkritik Jokowi dan seterusnya yang pada saat bersamaan kelompok-kelompok sivil sustaity muslim mudra senyap nyaris tak ada suara FPI muncul bersamaan dengan itu dia memainkan media sosial cukup canggih FPI cukup belajar dari demo-demo sebelumnya dibully karena menginjak misalnya kalau ada catatan misalnya Mas Adi oke bahwa FPI itu juga sangat kritis tetapi tidak kritis dalam lain misalnya dalam IKTP terhadap misalnya ini korupsi Al-Quran dimana suara itu ya itu baik kemana FPI ya di IKTP ini mungkin baik karena karena imam besarnya menghadapi masalah hukum juga mungkin itu jawabannya kita akan melanjutkan lagi Pak Mirsa selalu pesan-pesan berikut ini balik bersama kami dalam Pro dan Kontra masih membahas fenomena politik aliran saya ke Pak Adi ya bagaimana dengan negara eh negara daerah-daerah lain begitu ya karena ini dampaknya misalnya ke Jawa Barat lah Ridwan Kamil begitu ini tampaknya politik aliran juga menguat dampak dari Pekada DKI kalau politik aliran di banyak tempat saya kira tidak akan mempan kalau pun toh di Jawa Barat sekalipun paling yang mempan adalah soal partai-partai pengusung Ahok meski tidak signifikan kita bisa cek di Pilkada Banten kekalahan Rano Karno itu bukan melulus soal efek negatif Ahok di Jakarta tapi itu murni kesalahan strategi yang dimainkan oleh teman-teman Rano Karno dan lain-lain membaca peta politik di Banten memang ada sentimen agama efek negatif dari Ahok tapi tidak terlalu signifikan ini hasil analisa saya dan teman-teman nah itu yang pertama yang kedua saya kira di Jawa Barat misalnya Ridwan Kamil juga hati-hati karena kita tahu di Jawa Barat ini adalah dimana Islam terakhir itu diturunkan destinasi terakhir Islam bahwa sentimen agama akan juga cukup menguat pada sosok Ridwan Kamil ini menjadi ancang-ancang tapi melihat performa Pak Ridwan Kamil sepertinya isu agama juga tidak akan dominan benarkah seperti itu nih Pak Hamkah karena kalau kita analisa Pak Adi tadi katanya isu agama tidak terlalu kuat tetapi kalau kita baca di mesel betapa banyak juga yang sudah mengguli Ridwan Kamil gara-gara 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 kenapa dia dibuli calon baru satu yang lain kalau ada calon biasa itu kalau orang yang mau udah mau nyalon akan dibuli siapa aja itu tapi bahan buliannya ini bahan buli berdasarkan apa apa makanya saya bilang bahwa mari kita mari kita mengakhiri isu seperti ini tapi upaya untuk mengakhirinya tentu saja tidak mungkin atas kemauan kita sendiri harus masyarakat juga diberi pendidikan politik tapi kalau isu ini diisukan seterus-menerus maka mau tidak mau ada dampaknya meskipun minim Jawa Barat saya kira kita juga perlu hati-hati apa dampak dari isu agama ini jangan kita mengatakan bahwa sama sekali tidak ada pasti ada cuma sejauh mana besarnya isu itu berpengaruh itu belum kita lihat ya kan tapi yang saya selalu khawatirkan kalau isu ini dibawa ke daerah Indonesia wilayah timur karena Indonesia wilayah timur itu isu etnisnya sangat besar kita bisa melihat etnis di Ambon etnis di perbedaan etnis di Kalimantan dan sebagainya kalau isu ini dibawa ke sana maka isu ini menyatu dengan isu etnis maka akan terulang tragedi nasional kita seperti tahun 99 tahun 98 baik jadi saya minta supaya mari kita meredam isu antara bahwa ahok itu menangkala karena non muslim anis menang karena muslim biarlah memang kenyataan mungkin seperti itu tapi mari kita akhiri gagasan-gagasan seperti itu sebab kalau ini berlanjut terus nanti akan menular efek dominonya ke daerah-daerah lain ini bagaimana ke daerah lain karena kan Pak Munibya dianggap Jakarta itu katakan barometer begitu bagi daerah-daerah lain kalau menurut Anda apakah ini menular ke daerah karena masih ada kekhawatirannya nanti akan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya bentrak fisik antara muslim di Maluku atau di Ambon kemudian bahkan ada yang lebih jauh lagi mengkhawatirkan yang bisa seperti Suriah katanya begitu nampaknya kekhawatirannya cukup beralasan karena kenyataannya fenomena penggunaan agama radikalisme keagaman menguat itu bisa diperkuat hasil riset dari lakib kemudian wahai institut setara institut sebagainya itu tapi itu kan survei ya bukan tidak bisa diketang potret tetap mengingat bahwa berdasarkan survei yang juga menggunakan sampel-sampel yang memadai bagi saya apa yang berlangsung di Jakarta ini menjadi modal untuk dilanjutkan apalagi kemudian terkait bahwa ini politik aliran bangkit kembali di Pilgub DKI ini dan dunia politik memang pada dasarnya adalah mendapatkan apa yang diinginkan maka melihat tes pelangnya penggunaan isu ini saya pikir Pilgub DKI akan pindah ke saya tidak tahu bagaimana menghentikannya karena ini kenyataannya tingkat pemimpinannya sudah ingin mengakhiri tetapi nah kalau menghentikan ini mungkin berawal dari PKS juga nih karena PKS seringkali dikatakan termasuk kalau perkara semua orang ingin menang pasti ya PDI juga mungkin menang juga di Jawa Barat di Jawa Tengah Jawa Timur PKS juga pengen menang juga PKS dengan generasi kutu gitu kan pengen juga menang itu sudah biasa dalam politik nah maka persaingan-persaingan secara demokratis ini jangan kita coba-coba coba kita arahkan kemana-mana kita jangan tuding kemana-mana kita jangan belah kemana-mana ini persaingan biasa-biasa dalam dalam berdemokrasi kita mencari suara kemana celungan sini celungan sini itu teknisnya partai masing-masing saya kira ya jadi sah-sah saja ketika PKS sebagai partai pada pemilik suara kita cari suara sah-sah saja dalam berdemokrasi tapi kekhawatiran Pak Hamkahak ini akan terjadi gesekan jika kemudian di di Jakarta enggak ada gesekan yang diisukan kemarin gesekan sangat luar biasa ternyata enggak ada di Jakarta tidak ada gesekan karena tidak ada etnis yang dominan jadi di Jakarta diisukan semua akan terjadi gesekan misalnya 4-11 akan terjadi keos maksudnya ini mengkhawatirkan 2-1-2 akan terjadi keos ternyata enggak ada orang menusun mau nikahan ke gereja diantarin kok yang dituduh FI-nya ekstrim radikal diantarin saya pikir itu memang ada kes yang tidak bisa kita masukkan tapi mungkin saya tertarik sebetulnya kalau ingin menghentikan penggunaan isu agama bagai imbas dari Pilgub Dea ini gampang menurut saya asal ini Prof asal mau PKS mau kemudian PDI mau Gindra mau koalisikan 3 partai ini berhenti penggunaan isu untuk Pilgub Dea PKS ini partai agak partai Islam kok yang kan wajar saja menggunakan isu agama nih Pak masa memang partai nasionalis berubah kan enggak saya pikir sekarang itu apa namanya koalisi itu sudah sangat pragmatis tidak berbasis ideologi kita bisa lihat seperti itu maksud saya Mbak Rahma kalau kita ingin menghentikan apa yang begitu isu di Jakarta penggunaan isu agama ini saya berharap ada terjadi koalisi antara PDIP dengan PKI dan Green Draw untuk menghentikan isu agama sudah sepakat di Jakarta Mas dulu sudah sepakat termasuk PDI Jakarta sudah sepakat Kutua PKS Jakarta sudah paket Kutua PDI Jakarta kita dipecat gara-gara sepakat sepakat kita satu satu usungan tadinya PDI yang yang lari PDI dan Tonton yang lari kami kami konsisten tidak mendukung karena sudah ada nyanyian dari kader kader PDIP harus bawa tidak tidak akan memilih Ahok tapi ini mungkin tidak Pak Adi bahwa kemudian itu sebenarnya bukan lari Pak termasuk dari awal dinyatakan kalau memilih Ahok saya mengundurkan ini dari PDIP jadi kami partai kami politik itu seni bagi saya mungkin saat itu terjadi seperti itu penolakan tidak maunya PDIP tapi bagi saya coba kalau Risma kemarin rusuk kami bersama RpDI jadi bukan masalah ideologi masalah calonnya nggak suka itu kan ya Pak coba seperti ini baik silahkan kalau GMPF MUI anti-anti PDI saya kira juga enggak kenapa dia datangin Risma minta Risma ke Jakarta berhadapan dengan Ahok siapa yang datang itu Baktian Nasir dan kawan-kawan datang ke sana lapor ke PKS tadinya Risma mau bersedia saya nggak tahu kenapa belakangan dia tidak bersedia kata teman saya Prof. Tendawan kalau Risma bersedia Pak Arifizal kita berada dan selesai jadi masalahnya ini Pak Hamka masalah persona Ahoknya ini bukan nggak suka masalah ideologi atau apa lain-lain jadi masalahnya begini Risma didatang dari partai kami ada semacam prinsip kesetiaan karena sebenarnya Ahok itu bukan kader PDI perjuangan yang kader PDI perjuangan itu hanya jarok jadi kami ingin ada regenerasi setelah setelah Ahok ini seterus-teran baik jarok sama dengan mengapa Risma kita tidak bawa ke Jakarta karena kita persiapkan untuk kedepannya bukan mungkin tahun ini atau tahun berikutnya di Jawa Timur jadi ada semacam regenerasi yang begitu berlangsung secara normal jangan kita pasakan selalu seraka hanya 21 tahun 2 bulan baru lempah bulan menjabat wali kota Surabaya mau gubernur Jakarta itu kan kurang elok dari segi politik yang beretika bisa jadi jadi gubernur Jakarta 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 itu sudah itu apa logika-logika itu sudah 2 tahun tidak tidak bisa di bandingkan dengan Risma ini baru berapa bulan baik kita harus bergulia mesti kan bisa bisa saja kita akan juga akan bisa setelah pesan-pesan berikut ini ya baik anda kembali bersama kami dalam pro kontra ini di segmen terakhir saya ke Pak Hamkah dulu ya sekaligus closing segmen apa mungkin Pak menghentikan isu agama ini mengingat itu kalau menurut Pak Revisel sah-sah saja apalagi PKS ini sebagai partai berbasis agama ya wajar-wajar saja mengangkat isu agama bukan seperti nasionalis saya kira untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini dalam arti NKRI dan juga rasa kebangsaan maka isu agama itu harus diredam karena tidak tidak merupakan bahagian dari proses demokrasi nasionalis kita ya kan apalagi memang dalam berbagai undang-undang menyangkup pemilu itu lembaga-lembaga dan simbol-simbol kegambaan dilarang untuk digunakan masjid dilarang digunakan sekolah-sekolah agama sekolah umum juga dilarang digunakan jadi apa namanya itu sangat berbahaya karena suatu saat nanti bangsa ini akan terpecah menjadi menjadi dua ada kubu agama ada kubu ini dan sebagainya dan itu sangat berbahaya dan harus diakui bahwa kelompok nasionalis ini juga lebih banyak muslimnya mungkin lebih banyak muslimnya yang berada di partai nasionalis kalau digabung semuanya PD Perjuangan Golkar Nasdem dan lain-lain ketimbang dari semua pemilihan yang ada di partai islam jadi ini harus dilihat juga bahwa kalau isu agama dilakukan terus-menerus ini adalah merupakan pendidikan politik yang kurang baik untuk bangsa ini baik Pak Adi sebenarnya sejauh mana dampak isu agama ya mengingat kalau sebelum-sebelumnya kalau meskipun kata Pak Muni isu agama ini cespleng tetapi kalau kita lihat dalam setiap pilpres atau pemilu partai islam tidak pernah menang artinya sebenarnya tidak cespleng entah mengapa ini cespleng atau gara-gara faktor ahoknya atau apa atau bagaimana jadi menurut Anda sejauh mana ini memang pas ke 1955 Mbak politik aliran itu tidak cespleng seperti Bang Muni kita tahu loh Presiden SBI itu kalau dilihat islamnya ini islam abangan setelah itu Pak Jokowi juga anak abangan tidak santri-santri banget tidak dari berangkat dari kalangan apa islam priai ataupun islam yang santri kita bisa berdebat panjang soal itu nah sekali lagi yang paling penting menurut saya adalah kita itu tidak pernah punya tradisi apa yang disebut dengan political socialization socialization politik yang dimulai sejak dini dari keluarga anak-anak kita sudah mulai harus kita perkenalkan nilai-nilai demokrasi ham, toleransi pluralisme dan seterusnya dalam tradisi politik kita itu adalah seringkali melakukan jumping-jumping mencapter seseorang yang dianggap nilai jual insentif elektoral kemudian dimajukan dalam kontestasi elektoral kita banyak kasusnya kalau mau jujur sebenarnya di bilkader DKI Ahok bukan kader partai politik Pak Anies juga bukan kader partai politik ini menurut saya menjadi kritik menjadi penting bagaimana sosialisasi politik injeksi nilai-nilai demokrasi dan ham memang harus dimulai ini cara-cara yang prosedural ada cara-cara yang lebih ekstrim sebenarnya yang paling penting adalah kita melihat bahwa partai politik kita kan gak ada yang ekstrim mana ada partai politik kita yang ekstrim kanan ataupun kiri enggak ada ormas-ormas yang dianggap mengkhawatirkan seperti EPI ataupun yang lain ini menjadi evaluasi terutama kementerian dalam negeri kalau memang seperti EPI ini mengkhawatirkan perlu eksistensinya evaluasi kalau perlu dibubarkan kata bahasanya Bang Munib ketimbang ini menjadi anak dalam duri ya bubarkan saja EPI nanti misalnya ganti EPI perjuangan itu lain hal closing statement silahkan ini Pak pertama bagi saya mari di dalam berpolitik pun hadirkan agama bukan sebagai pepesannya saja bukan sebagai instrumen saja tetapi pesan-pesan agama yang lebih dalam lagi yaitu amanah yaitu kebersihan di dalam hal pengelolaan keuangan dan sebagainya kedua apapun partai politik politisi mari kedepankan komitmen kebangsaan ini jangan rusak dengan kepentingan-kepentingan politik yang melupakan komitmen kebangsaan lebih-lebih memberi ruang saya setuju dengan Mas Adi kalau ada partai ormas yang kira-kira membahayakan bagi masa depan komitmen kebangsaan Pak Jokowi harus berani bubarkan saja baik ini saya ke Pak Rizal menarik kata Pak Munib agar agama ini tidak menjadi seperti pepesan saja karena justru dari kartu Pak Islam ada yang korupsi malah Al-Quran jadi korupsi begitu Pak jadi korupsi itu orang yang bukan berdasarkan agamanya yang beragama non-Islam juga banyak yang korupsi jangan dituduh orang yang beragama Islam yang berkorupsi yang non-Islam banyak juga itu tidak tidak baik itu yang tidak baik dalam kehidupan berbahasa negara kita siapa saja berpeluang untuk tidak maksudnya agama ini lebih ya bukan bukan karena dia punya agama kalau karena dia beragama dia bukan itu berpeluang dia berkorupsi itu dalam Islam bukan tidak ada orang berkorupsi ada makanya dalam Islam itu tetap ada pengawasan tetap ada pengawasan makanya PKS mengambil nilai-nilai dasar Islam ini sebagai dasar perjuangannya Islam itu mengajarkan kita bineka berbeda laik rohfidin tidak ada bahasa dalam baragama berbeda tidak ada masalah berbeda agama jangankan berbeda aliran berbeda agama saja boleh apalagi pada dalam fikih boleh dalam Islam fikih itu cara pandang orang yang tidak boleh itu adalah usulnya misalnya orang ada yang kunut itu cara pandang ada orang yang musafir bolehnya boleh terima kasih saya sekarang terima kasih Pak Adi saya kalau soal bubar-bubarkan saya setuju negara kita negara hukum harus kita pakai hukum aturan baik jangan kita seolah-olah kita demokrasi kita ingin bubar-bubaran itu tidak baik terima kasih Bapak-Bapak dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda saya Ramas Arita selamat malam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati